Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Budi Enwin, tetap sehat dan semangat. Nah kali ini Budi berada di wilayah Likar Timur, tepatnya ini Budi berada di sekitaran TPI, tempat pelelangan atau pemasaran ikan. Nah kali ini Budi berada di seberang Dermaga, nah ini adalah Dermaga, tempat naik turunnya para nelayan atau petani ikan yang mau memasarkan ikan-ikannya berada di TPI, sebelah sana, di belakangnya itu adalah TPI, gedung TPI. Nah di sini juga sekiranya ada pembangunan baru ya, tidak tahu yang dibangun itu yang sebelah mana, nah ini adalah Dermaga. Dermaga, nah untuk yang di sebelah sana, nah sebelah sana itu adalah ke arah timur, itu adalah ke arah laut, saat ini matahari sudah naik ke atas pukul setengah delapan. Untuk di bagian selatan, di sana adalah menuju ke arah Candi atau Korong, kemudian untuk di arah utara, di sana adalah menuju ke arah Nota Sidoarjo ataupun ke arah Surabaya. Saat ini Budi tepat berada di depan, di depan gerbang TPI atau DPI, Depo Pemasaran Ikan. Di depan sini ada kubangan yang dimanfaatkan oleh para ton pula untuk membersihkan keranjang-keranjang ikan. Karena ikan itu kan memiliki aroma khas ya, khas ikan, biasa kadang-kadang aromanya itu bisa lengket, lendir-lendirnya itu lengket ke keranjang-keranjang ikan. Itu dicuci, sebetulnya itu airnya juga kotor ya, tidak bersih, karena ini adalah berupa kubangan. Apalagi kalau musim kemarau ini juga surut ya, tidak penuh. Kalau musim hujan biasanya penuh. Genangan air, ini air tergenang yang dari air sungai. Saat ini tepat tanggal 6, 6 September 2024. Yuk kita masuk ke dalam untuk ngecek-ngecek harga ikan saat ini. Nah ini adalah para pedagang ikan, para petani atau nelayan ikan yang sudah selesai memasarkan ikannya di depo pemasaran ikan. Selamat datang di tempat pelelangan ikan atau TPI Sidoarjo. TPI ini adalah tempat pelelangan ikan Sidoarjo yang terbesar di Sidoarjo. Biasanya di TPI ini yang dipasarkan kebanyakan adalah ikan air tawar seperti bandeng, nila, kerapu, dan udang. Kalau ikan-ikan laut tidak ada. Ikan-ikan laut biasanya datang dari luar. Biasanya adanya itu hanya di tempat pemasaran ikan yang eceran yang sebelah belakang sana. Ini mereka sudah mulai mengemas-ngemas ikannya ke dalam bok-bok stereofoam atau bok plastik. Pak E, dari tanggal, arganila sekarang pintan, Pak E. 20-an ya. Murah kalau di TPI murah 20, tapi kalau di pemasaran sana sekitar 25 atau lebih. Di sana itu bapak-bapaknya sudah mulai melakukan pengemasan atau pengawetan ikan dengan menggunakan balok es batu. Biasanya satu balok es batu itu harganya Rp15.000. Mereka membutuhkan banyak dan di sini disediakan balok-balok es batu. Ada pengepulnya di sini balok-balok es batu. Dan di sebelah situ adalah lokasi tempat depo ikan, yaitu tempat pelelangan atau penimbangan ikan yang dijual di sana. Mereka datang dari berbagai daerah sekitar Rang Sidoarjo, Krian, kemudian Trawas, Mojokerto, Pasuruan, dan sekitarnya. Halaman parkir sangat luas sekali, mobil-mobil berapapun muat di sini, baik pembeli maupun pedagang. Dan di sini ada juga dijual soto ayam. Kalau kalian datang kemari, kemudian lapar, bisa sarapan di sana, ada jual pentol, kemudian ada jual kue, dan lain-lain. Di sini ini ada rame, ada pedagang apa ini? Budi baru lihat. Pedagang alat-alat seperti pisau, bolam-lampu, obeng, dan lain-lain. Mereka pedagangnya menawarkan harga borongan, harga ecaran, diobrol harga Rp10.000-an. Pengunyungnya banyak lho, tapi pada nonton semua, ya ada juga sebagian yang membeli. Itu ada yang beli, borongan, bola lampu. Ini pedagang pentol, ada yang beli. Jualan pentolo, Pak, kok siomai bareng, Pak, anak gopis, macem-macem. Kalo jumlah Rp5.000, Pak. Itu ibu-ibu beli banyak, antri-antri. Kemungkinan Rp500.000-an harganya, kok itu dapat banyak. Kacang! Kali sambal! Masalikan apa, Pak? Lengkap, Pak. Macem-macem, Pak. Ini lah saat ini kebintan, Pak. Naik lagi. Berapa harga, 20? 20.000, Pak. Berarti kan stabil, Pak. Stabil, berarti. Oh, lintu ini benten. Saking putih jenangan, Pak. Sitar jamawan, nge? Nge, maturnuan, Pak. Bis ngawet no ikan, misan. Ini bapaknya lagi pukul-pukul balok es baku. Di sini lagi adem, nge, di tempatnya. Ini baloknya gede-gede. Habis ini balok es batu nih. Kereseknya di sini. Ini tutupnya, tutup balok es batunya sudah habis. Ini adalah kayu untuk alas balok es batu. Balok es batunya banyak. Masnya dapat nila berapa sekarang harga nila, Mas? Harga nila, 26. 26? 26 itu harga saya ini lebih. TPI masuk 26, Mas. Pasare ya? Pasarnya 26. Ecerannya 26. Ini kan dari mana? Kirian. Masnya dari Kirian. Ini balok es batunya satu lembar, satu batang ini 15 ribu. Nah, di sana itu banyak juga. Nah, mereka sudah pada mengemas-gemas. Ini halaman parkirnya luas sekali. Kalian kalau di berbagai daerah, kalau mau datang ke sini masih cukup. Nah, luas sekali halamannya. Ini sepertinya lokasinya sudah sepi. Yang di bagian depan ini juga sepi. Mungkin ikan-ikannya juga agak jarang. Ini di sini. Nah, di bagian sini juga ada yang dijual eceran. Minta nilai. Minta nilai. Minta nilai. Kalau di sini 20 memang murah. Tapi kan tidak menyiangi. Tidak disiangi. Sedangkan kalau di eceran. Eceran sana itu harga sekitar 25-26. tapi disiangi bersihkan harga 20 nah pilih-pilih yang tanggung-tanggung ini dibilang laku padahal ya belum udah hanya butuh dua kilo aja kalau segitu banyaknya itu ada lima kilo kebanyakan budek kita masuk ke dalam kita melihat-lihat aja kondisinya sepi karena sini siang ya ini sudah jam 8 kalau mau ke sini rame itu ya jam 6-6 pagi ini ada udang udang pintar juga pakai samiki Pak 60 yang ini 65 agak besar humans jr-jr-jrnya kecil-kecil dalam 19-2019 harga ini kecil-kecil lebih ebas Kita lihat kondisi sekarang disini Yang disana itu Gurami Ini juga itu belum laku Tapi kita gak bisa beli banyak disini ya Eh gak bisa beli sedikit Harus beli banyak minimal 5 kilo Nah ini gurami Pak E gurami rekopin dan saiki pak 28 Kalau dihajaran 32 Selisinya banyak Iya pak 28 Sekilu Harus beli 50 Minimal 5 kilo Masih ada yang tawar menawar Jam segini Ada yang baru datang Langsung ada yang nawar Nah ini juga ada yang cairan disini Perkeresek itu bisa 10 kilo Bisa lebih Ini adalah tempat penimbangan Dimana tempat penimbangan ini Perbantuan atau dari pemerintah Mereka yang nimbang-nimbang disini itu tidak bayar Tidak bayar Gratis pembayarannya Atau gratis Tidak ada bayar sama sekali Tidak dipungut biaya Yang mencatat adalah pihak pemerintah Oh ini kepeteng Tak pengen nila tadi pak Pintan pak kepeteng ini pak 25 25 per kilo Setelah Way plus Yang satunya Ketang Yang satunya Pintan pak kepeteng ini Bersambung Tidak ada yang masuk akal Bersambung Minimal 10 Pak, 5 kilo lah Pak 5 kilo lah Pak 5 kilo lah Pak 5 kilo, 6 kilo, betul kilo Enggak, kurang kilo kita long kilo 5 kilo Pak, boleh no Pak Boleh no kresek Lo bandeng datang, bandeng datang langsung dikeroyok Budi tadi itu join sama bapak tua tadi itu Budi 2 kilo, bapak tua itu 3 kilo Karena kalau beli 2 kilo anak kan gak boleh ya Jadi kita join Mereka mau melayani karena ini hari Jumat Jadi sebentar lagi mereka juga mau pulang Cepat pulang Bapak tadi itu mencari plastik disana itu Apa dia petugas gitu ya Minta kresek di tempatnya petugas sana Dilapak petugas Pak, eh gini Pak Pak, eh 5 kilo Pak Yeah 5 kilo Ya 5 kilo Yang 5 kilo Berapa pira mau bitulasnya? Nggak ya 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 Oh kelihatan tuh aku anakku lanang turung ditimbang turung ayo timbang no hehehe timbang no gilir disana karena dia berada di depan sana yang empat tadi sekarang dibagi dua dua kilo dua gila Hai layan bayar apa Oh sanggila kurang eh kompanjana timbangan Jon Blanca ngonegupi ye ah 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 ya is konti bahkan zomplang mantep gaek kan diokak ngerti timbangan digital ya pas timbangan ini kan mesti kurang karena hari ini hari Jumat ya karena mendekati waktunya untuk Jumatan ya hari Jumat Jumatan jadinya keadaan sepi walaupun masih pagi seperti ini keadaannya Nah sekarang kita untuk menuju ke area Eceran pasar Eceran di sebelah belakang sana di sini adalah di area Bandung Bandung Eceran ini ada juga kepeteng kepeteng pintan Pak saat ini Pak Pak kepeteng pintan Pak kepeteng pintan pilih 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 35 kecil-kecil sayang 35 aku cari informasi Pak mi bandung-pilih gini akan kecil-kecil kurang lebih ya kilone itu isi lima atau enam Bintang saja yang RK Ko pandemi temri kita pulau lebih murah-murah-murah 22 kilo si piro pak wisi 6 mungkin-mungkin laris manis sekarang pindah ke ini juga ada ke peteng disini tuh peteng besar-besar tapi harganya juga mahal saya ini sekitar Rp70.000 biasanya ada yang diikat sama tali rapi ada yang pakai pelepah pisang pakai pelepah pisang itu brok nih pelepahnya ini menyangi ikan Oh nyanyi ikan bukan jabuti duri nih Pak oke ditama duri lunak ngetap aku tanpa duri ya Pak Oh tanpa duri ngomong itu cara nih lihat cara nih ya Pak ya kalau diambil tengah diambil tengah ya durinya berada di tengah persis ya Duri kecilnya itu sing iya maut Oh ini di Duri tengah itu bukan gimana Nuh bukan Duri kecil-kecilnya enggak atur Oh nanti Oh enggak 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 oh gitu pengen roli ya Pak aku pernah praktek Pak lama Pak lamanya putih duri-duri kecilnya iya nah itu di tengah nyatok ya di tengah tulang tulang besar seperti itu carai ya Pak turnon pae banteng saat ini bintang Pak kalau Duri tanpa duri katan satu lembar bintang tiga belas ribu sampai dua tiga tiga belastu yang kecil ya ok emasih nyanyi ikan 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 burami ikan burami mujaer ikan mujaer 25 kum sudah siangan ya udah bersih ini masih banyak kan nilai lho nilai lumayan tanggung besar tanggung besar enggak ada yang kecil-kecil harga 25.000 burami harga 32.000 paten harga 25.000 paten lumayan besar-besar panjang-panjang patennya hanya 25.000 saja ibu bawal 65.000 saya bawal 65.000 kemudian ini bandeng bandengnya gede-gede bandengnya piro bandeng ini oh yang besar ini 35.000 satu kilo ini kurang lebih ya sekitar dua kiloan ya dua kiloan itu bandeng yang kecil harganya 33.000 ya mending sih gede udah kengkok kalian bisa pilih mau yang besar atau yang mau yang kecil kalau yang kecil isinya banyak kalau yang besar isinya ya cuman sedikit ya cumi-cumi harga 70.000 cumi-cumi merah 70.000 seger-seger seh warnanya gilap kincelong kincelong kemudian udangnya harga 80 ibu udang yang ini kipintan ibu 80 sama 80 kiri kanan ukurannya sama bentuknya sama itu yang besar yang disana itu 100 besar-besar kali ini kita pindah geser ke sebelahnya nah ini ada macam-macam ikan yang ada di sini ini adalah banyak ikan laut berada di sini jadi dia beli tuna ekor kuning 45.000 ekor kuning 45.000 tunai bintan bu eh kunai 38.000 oke ini ekor kuning 45.000 ekornya kuning makanya disupport ekor kuning ini tuna harganya 30.000 ini yang agak kecilan ya ini 35.000 kecilan lagi tapi lumayan lho lima lima jari lima jari lima jari 30.000 yang ini adalah 40.000 jauh lebih besar tuh gede-gede ini 40.000 ini bersih mengkilat-mengkilat ini ikan nih 40.000 ini salem salem juga ikannya putih-putih tapi lenjir langsing harganya 25.000 bapak dari mana bapak di harga sini mau nge nge beli banyak pak ini gembong banyar harga 30.000 ekornya kuning juga tapi ikannya gepeng ya putih warnanya ini bawal putih bawal laut ada juga yang bawal merah itu biasanya air tawar kalau bawal merah ini bawal putih harganya 65.000 besar-besar seh lebih dari satu telapak tangan dua telapak tangan lebarnya dua telapak tangan 65.000 ini ikan kiper nah bentuknya bulat menyerupai bawal tipeh tapi dia padek-padek ya ada totol-totolnya seperti macan harganya cuma 18.000 saja murah banget ini barakuda harganya 30.000 menyerupai ikan pengiri tapi beda beda moncongnya ya beda moncongnya kalau barakuda itu moncongnya lancip banget tapi kalau ikan pengiri warnanya agak sedikit gelap dan moncongnya agak kumpul ini barakuda 30.000 saja ini ikan hitam manis ikan hitam manis ini pipi tapi gendut gendut dagingnya itu tebel banget menyerupai bawal tapi panjang tebel ini harganya cuma 40.000 saja ikan hitam manis karena warnanya hitam ini ikan salmon salmon lokal harganya hanya 40.000 saja gede seh budaya pernah makan ini agak sedikit amis ya karena ini memang ikan laut agak sedikit amis tapi dagingnya itu tebel putih ya ini budaya mau nyoba nyoba beli ikan ini ya ikan keeper karena memang murah harganya cukup hanya 18.000 jadinya kalau ya bisa lah untuk orang banyak isinya juga banyak gak usah yang terlalu besar yang sedang-sedang saja sekilo isi berapa ini lebar-lebar ikan ini tapi sisipnya ini kecil-kecil halus lembut siripnya halus lembut sekilo paling isi berapa ini lima kali ya isi lima mungkin kalau enggak lima ya empat ya cukup itu aja iya iya bu saya minta keeper ini aja bu gini sekilo mawon nyoba enak kai wae dimasak kuning iya ku iya ku iya seadanya seadanya guys seadanya udah di sisik nafisan bu iya buang sisik bum kepala buang ekor gua ekor nya dibuang kepala dibuang bu bu mau gak bapak-bapak dihargai berapa Oh belum tahu belum tanya disini ada kerang hijau setiap hari ada kerang hijau harganya cukup 10.000 saja kalau isinya mahal ya isinya itu ini 15 sekarang saya kata masnya enggak 10.000 lagi 15 naik banyak 50 persen naik 50 persen Oh ya bari ada mas ini berapa ini Oh itu Oh Mbak Isana ya kalau ini isinya berapa jeng 5 kg 1 kilonya 32 32 150 lebih 160 ya ini panggangan 195 itu lima kilo Oh 195 lima kilo berarti sakila deh pirohiku 39 lo muda mana ini kakak putih agak kecil sih enggak besar 40.000 saja Pak kakak putih nah ini kakak putihnya sedang-sedang aja 40.000 ini rajungan nah rajungan rajungan betina kalau ini ini rajungan betina karena patik-patiknya ini alus ya kalau yang rajungan jantan biasanya patik-patiknya itu menor gede-gede ini betina nah karena ini lebar bisa dilihat dari atas bisa dilihat dari bawah ikir ajungan apa gising ini jantan eh jantan ya kok ngelangkup Oh iya jantan karena patiknya itu ngejereng ciri khasnya kalau jantan tuh patiknya itu ngejereng biasanya ya ungu kecil-kecil ya ini kok panjang-panjang batiknya total-total seperti ini loh biasanya itu ngejereng tapi yang ini kok panjang-panjang sekarang nah ini semua petina patik-patiknya itu alus-alus kecil-kecil ini petina bisa dilihat dari nah ini petina dari belakang dari bawah lebar 70.000 sekarang kik kakak merah piro masih kakak merah 80.000 naik Oh naik sekarang biasanya 70.000 iya naik-naik gunung ini gembong gembong banyar letak ya gembong banyar biro mbak emang mbak 35 35 gembong banyar 35 kerapu biro masa Oh punya sebelah orangnya nggak ada dari dalam biasanya biro 70-an ya ya tinggal ngambil ngenggir kasih dobelan biar enggak basah atau nunceng eh makasih sama nolai wapoh diwak mu iku lo brok muka Citi gunung dijual mau dimakan sendiri juga dijual dicoba ngelai wai porong Oh iya mesi-mesis dan macam-macam lagi wak ya lain macam-macam ya gua gua laut laut wak laut ini genet kok nantepi khodok laut Hai oleh pirai kumake peting murah murah Juru Pani Jawa ini 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 Jawa ya masih disini masih dasar layak aku butuh jeruk nipis ibu kok ketok jeruk nipis Oh kalau gede-gede toyo gede-gede ya wes telung biji pirang ibu e-rong eway tiga biji lepon boton usah ya bu enggak apa-apa ya bu ya bu saat ini berambang bintang bu Rangkolo iki jiliki ya Kak terlalu cili bu sedang ini bu resik kayak ngeko naik sini kira gede bintang tiga puluh tiga puluh lulus akiwis munda ya bu ya munda bisa selawis aki munda tiga puluh ribu dikibang pote biasa pinton tiga lima tiga lima bang putih tiga lima yang biasa dikating bu e pinton bu elek kating empat puluh empat puluh ya wes aku mundut bawang pote ini bu kebetulan bawang pote ku habis nah Allah seprapatnya paling ga onok seprapat amit boleh sing apa-apa ngapang ya bu ya jenrodo jenrodo kayak kating penrodo wangi tempat-tempatan hingga eh eh tomat bintang bu sani kibuk eh tomat enggak sakilo nih sakilo petang ewu lo wsan jelok mana biasanya lima ngewu sagi empat ribu lo cili-cili tapi bikin tomat tomat bumbu ya tomat sayur pak kecil-kecil ya dikewis nanggone kebonus kak dipanen bu diumbar iya kak dipanen kambang bonjerot manisa bu sikilo bintang bu lima ribu sekilo manisa labu siam lima ribu terong ebu eh eh ini alami tengah kona pulangnya alam Oh kepanasan tak pokok bu bintang bisa kosa kilone lapan ribu temen bu pintang bu petong ewu temen lu larang ya bu iya saya kewis moden tapi kita mau gede nilis lima lak temen baby bu jagung pintang bu petong ewu ya pancet ya larang jagung itu yang jenek kak undak terus kak anak mudunai kentang bu punggye ikipirang kilo isetengah kilo bintang bu eh 222 ikusak kilone osak kilone ngikut worteligya bu setunggal mawan bu oke amet cabai bintang sakniki cabai rawit lompolo 30 cabai besar 25 oke oke konduk nih kemawan pintan kankongnya pintan Pak gue 158 lagi gak masak kangkung Oke saya karena sudah siang kiranya Budi Akhiri cukup sampai disini dulu vlog Budi Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua kiranya suka dengan vlog Budi Jangan lupa bantu sodako subscribe-nya klik like and share komen-komen saya disini Supaya channel Budi semakin maju Budi tetap semangat tetap bisa memberikan informasi-informasi Tentang dunia pasar ikan dan lain-lain Akhir kata Budi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih telah menonton!